Nah teman-teman, mana tebun Bang Aju? Coba lihat teman-teman, di pinggiran ini adalah tanaman dari cabai, ini cabai merah, cabai keriting, ini punya saudaranya Bang Aju ya Nah ini tanaman apa? Nah itu teman-teman, kalau teman-teman mau main ke sini, nanti kalau pengen masak-masak ya, pengen bakar-bakar ayam atau pengen bukbang, bisa ke kebun Bang Aju dan tinggal mengambil bahan-bahannya dari alam teman-teman, dari tanamannya langsung dan itu bisa langsung dimanfaatkan di lokasi, keren banget kan? Nah itu teman-teman, tanaman ini adalah tanaman perennya, ada tanaman yang sudah gede Oke, ini teman-teman Tuh, ini adalah terong ungu Nah ini adalah salah satu makanan favorit saya teman-teman, kalau dulu di kota, di Nasi Padang, saya selalu mesan yang ini Yang apa teman-teman itu, yang dipanggang, ini enak banget teman-teman tuh, sambal baladonya nih, terong yang beginian Nah disini kita bisa nambil langsung, karena yang tunyanya ada Nah gak perlu kita beli teman-teman, karena langsung asri, segar, fresh dari tanamannya langsung Mantap teman-teman Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Baik teman-teman, nah kali ini kita nge-upload ke hutan yang berbeda teman-teman Yang kemarin kita di, namanya? Yang kemarin, hutan apa? Oke, nah sekarang kita beralih ke Cenengah dan Cirimun Teman-teman, nama gunungnya Nah, kali ini juga kita kedatangan tamu spesial yang bernama Mr. Aten Ini dia Nah, Mr. Aten ini adalah pakar dari serangga yang berkamuflase Nah, apa itu serangganya? Nanti kita akan temui, kalau kita menemuinya Mudah-mudahan kita mendapatkannya, Bang ya Nah, mudah-mudahan kita menemui serangga yang berkamuflase ini Karena Mr. Aten ini yang paham bentuk dari hewan yang udik ini, teman-teman Soalnya, hewan ini sangat unik, teman-teman Karena dia itu benar-benar berkamuflase, merupai daunnya Dan paling sempurna, ya Nah, ini adalah kamuflase terbaik, teman-teman Kalau kita nanti menemukan hewannya itu, kita bisa review, teman-teman Mudah-mudahnya kita menemukannya, Bang ya Oke Nah, teman-teman, terima kasih banyak, ya, kalian mencupot kita Semoga teman-teman di luar sana sehat dan sukses selalu, ya Selamat kita juga, ya, Bang ya Amin Yarobal alamin Oke, teman-teman, saksikan keseroan kita Malam hari, teman-teman Kita ngapretnya malam hari Dari sore hingga malam, ya Nah, berempat nih Oke Mantap Kita berangkat Dan ini sudah menunjukkan jam Berapa, Bang Uji? Jam 6, ya? Jam 6 Oke, teman-teman, udah jam 6, kita ke Sawung Atas dulu buat istirahatnya di situ terakhir, teman-teman Baru kita benar-benar masuk ke dalam hutan Dalam hutan kita di pinggiran gunung menemukan ini, nih Adalah Taraman apa, Bang Uji? Acu Buah kopi Buah kopi Kopi Arab Apa? Arabica, ya? Arabica Kopi Arabica, teman-teman, nih Kelihatan, Bang Ini udah matang, ya? Iya Nah, ini untuk kopi Pecinta kopi pasti tahu, nih Mantap, Bang, ini Arabica Kalau mau bikin langsung ditumbuk, Bang, ya? Ih, mantap, teman-teman Dijemur dulu Atau ditumbuk langsung Bisa Bisa, dong Ayo, kita masuk ke dalam hutan Kita break dulu, teman-teman, ya? Karena kita udah nyampe di pos 1, Bang, ya? Makan dulu, nih Mis teratnya udah makan Nah, sudah, dong, ya? Ini dua ini, nih, kelaparan, nih Bang Uji sama Bang Aju Mereka baru makan malam ini Soalnya Dari nggak keburunya Ngarit dulu tadi, Bang, ya? Nah, teman-teman Kita malam ini Di Gunung Sini agak Auranya beda, teman-teman Mungkin karena baru, Bang, ya? Karena belum terlalu hafal, ya? Oh, emang tapi Begini, ya, Bang Aseng, ya? Suasana di sini, ya? Emang kayak gini Oh, iya, bener, ya? Jadi, beda, Bang, ya? Setiap gunungnya, hawanya, ya? Apa karena mungkin di sana Sudah sering kita lalui, ya? Udah biasa, ya? Udah biasa, ya? Terima kasih di tempat kenapa sih Mr. Oji, si Ido, si Ido, si Ido, si Ido, si Ido, si Ido, si Ido. Bentar pacu, di video dulu pacu, ntar aku kamera dulu, sudah sebagai center ini, sudah sebagai center ya, oke nah teman-teman kita menemukan atau mendapatkan seekor spider hutan gunung yang ini berbisa teman-teman ya beracun nih, harus hati-hati cara memegang ya kalau kegigit ini bisa bikin ya, meriang teman-teman tuh, keren banget ya spider gunungnya yuk kita lepas lagi oke teman-teman oke teman-teman, nah kita malam ini lewati jalurnya itu jalur sungai teman-teman ya sungai yang ada di dalam hutan rimba ini tujuannya adalah untuk mencari hewan atau serangga-serangga unik dan juga predator lainnya teman-teman yang berada di pinggiran sungai ini teman-teman, mari kita survey sambil kita melihat apa yang kita temui go ke bawah ke bawah nah teman-teman kita menemukan buah yang menyerupai buah anggur di dalam hutan belantara atau hutan rimba teman-teman seperti ini tapi yang harus diketahui ini tidak bisa dimakan teman-teman ya ya berbahaya Bang Oji ya jangan nah ini sangat berbahaya kalau untuk dimakan karena ya jangan sampai lah kalau di dalam hutan kalau seandainya takut ada sianidanya takut ada sianidanya kelaparan atau melihat ini jangan sampai tergiur ya karena ini beracun teman-teman buah beracun tapi ini seperti anggur anggur ya menggiurkan teman-teman oh ya bawahnya menyengat banget teman-teman ya ini mah sub indo by broth3rmax